Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku binasa Hari ini kita akan review komik Neon Genesis Evangelion Collector Edition Jadi ini yang Collector Edition Dulu MC itu pernah diterbitin tapi gak tamat Aku lupa sampai volume berapa tapi itu gak tamat ya Jadi kali ini diterbitin yang Collector Edition Ini ceritanya ini 7 buku Kalau yang dulu itu 14 buku Tapi kayaknya terbitnya sampai 12 atau 13 Aku lupa ya Sehingga aku gak tamat ya Jadi total itu sebenarnya ada 14 buku Tapi ini MC mau nerebitin ulang ya Jadi dari awal Dengan formatnya Collector Edition Ini yang gede ya Mungkin ini segede monster kali ya Ukuran bukunya besar Nah cover depannya seperti ini Ini yang dewasa ya Akasha Seperti biasa Spine-nya agak simple ya Kalau yang Akasha Ini yang Genesis Evangelion Collector Edition Nah ini ada nama pengarangnya Yoshiyuki Sadamoto Terus ini ada studionya Kara Studio Nah bagian belakang Gak ada sinopsis Jadi kita gak tahu belakangnya Ceritanya seperti apa Nah harganya di 110 ribu Terus ini ada tulisan Also in anime Oke Jadi ada animenya Jadi dari yang saya baca Saya gak nonton animenya Jadi saya gak tahu ceritanya Tapi dari yang saya baca di Wikipedia Ini katanya dulu ya Ini dibuat dulu animenya Baru buat komiknya gitu Cuma karena animenya pelan Masa lambat Pengerjaannya Sehingga komiknya dulu yang duluan terbit Daripada animenya Padahal animenya dikerjain duluan gitu ceritanya ya Nah jadi Untuk komik ini ada 7 buku Jadi untuk kalian yang mau koleksi ya 7 buku gak berat-berat amat Cuma ini yang Collector Edition nih Saya rasa worth banget Kenapa Pertama ini untuk Pembelian cetakan pertama itu Semua dapat bonus Poster Mini poster ya Cakep loh mini posternya Ya Nah ini Ini Evangelion Nah ini Jadi ceritanya adalah Tentang dunia ya Di tahun 2000 itu ya 2000 Masahi itu Ada meteor raksasa yang datang Jatuh ya Di Antartika Dan Membuat Air Air apa namanya Air laut itu naik sampai 20 meter Terus Bumi itu mengalami kehancuran lah Pokoknya Dan populasi bumi itu merosok hingga separuh Jadi 15 tahun setelah itu ya Seketika Itu bumi itu mulai pulih ya Ada bahaya baru yaitu Angel Angel itu kayak Mungkin kayak Disini kayak Alien ya Alien yang Turun ke bumi Untuk mau menghancurkan Bumi Jadi Disinilah manusia Menciptakan Tiga orang Bukan menciptakan sih Manusia menciptakan Evangelion Ya Senjata Humanoid Ya Senjata perang humanoid Yang Harus dioperasikan oleh Orang-orang khusus Jadi Tiga orang khusus Yang terpilih itu adalah Yang ini Ini sekarang ini baru Toko utamanya Baru Shinji Baru keluar Sama Rei aja Yang ini Asuka ya Asuka belum Asuka bukan yang namanya Aku lupa Ini Asuka Nah Jadi ceritanya ini ya Toko utama kita Itu Dia Tidak Maksudnya Tidak tinggal dengan orang tuanya Jadi dia Dititipkan ke Pamannya Dimana ya Dia juga hidupnya Tidak bahagia gitu Jadi Suatu hari Ketika Angel menyerang Ayahnya Mencari dia kembali Rupanya dia bisa Mengendarai Evangelion Nah Dari sana ceritanya dimulai Nah Untuk komi ini Special editionnya Keren banget Kenapa? Halaman warnanya Banyak banget Jadi ini adalah Satu Dua Tiga Empat ya Empat Empat lembar Jadi delapan halaman Nah Bukan cuma itu Nanti di bagian tengah Ada lagi Gimana ya Tadi ya Halaman warnanya Keren-keren Nah ini ada gini Nah terus Disini ada satu bagian Dimana ditulis ya Some illustration In the comic Were modified By the publishing company Jadi Isinya itu Sebagian Kena sensor Jadi buat kalian Ini ada yang kena sensor Nah ini Tadi empat ya Ini ada satu Dua Dua lembar lagi Empat Enam Terus nanti Disini ada lagi Ya Banyak loh Halaman warnanya Enam Tujuh Lapan Tujuh Lapan Nah kayaknya itu dong Aku lupa Jadi beberapa bagian Memang disensor ya Buat kalian yang Kayaknya itu sensornya Nggak Nggak Yang gimana-gimana sih Kayak gini Ya Sensornya kabut Ya Masih oke sih Menurut aku Nah untuk cerita Evangelion Ini dulu ya Setau saya Itu Dia ngambil ceritanya Ada Ada sedikit Nyempret-nyempret Alkitab Ataupun ada Ambil toko-toko Apa gitu ya Aku kurang ingat Ya Karena dulu aku Nggak koleksi Jadi kayaknya Aku baca cuma sekali doang Aku nggak Itu Itu ingat-ingat lagi Ya Nah So far Untuk masalah gambar Agak-agak jadul Kalau kalian pernah baca Komi Apa namanya Koboy Bebop Ya Model gambarnya Mirip-mirip Ya Terus Untuk artnya Bagus sih sebenarnya Walaupun jadul Artnya bagus Cuma ya Lebih simple Terus untuk Eva-nya itu Cantik sih Evangelionnya Terus Battle-nya Battle-nya Juga bagus Nah so far Ini sudah tambah Di volume 7 Beberapa Spin-off-nya Seperti Yang saya tahu Yang pernah terbit Di Indonesia itu Yaitu Evangelion Iron Maiden Iron Maiden itu Pernah terbit Tapi Berapa buku Aku sudah lupa Kayaknya 4 Apalagi Kayaknya 5 ya 5 buku Apalagi aku lupa Nah itu Iron Maiden Terus ini Cuma ya Ini rekomend sih Untuk Dari segi fisiknya Itu bagus banget Ya keren Fisiknya bagus Artnya juga keren Terus banyak Halaman warna Untuk harga ya Saya rasa Untuk Akasa Yang berani Nerbitin Setebal ini Dengan kualitas Sekeren ini Di harga Kayaknya gak bakal Dianda seratus Kecuali kamu Dapatnya diskon Ataupun Beli yang second Atau gimana Oke Sekian ya Untuk review Neon Genesis Evangelion Sampai disini Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati